Headline News harian rakyat selesai hari ini edisi 24 November 2023 Berita utama hukum di titik nadir Setelah Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman diperhentikan karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik berat Sekarang giliran Ketua KPK Firdy Wahuri yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pemerasan Banyaknya polemik yang terjadi di lingkungan penegak hukum menciptakan gejolak-gejolak di tengah masyarakat Dan banyak yang mempertanyakan apakah lembaga-lembaga ini masih dapat dipercaya sebagai penjaga keadilan dan integritas Berita selanjutnya Makassar Tertinggi Baru Terendah Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan menyatakan telah rampung menetapkan anggaran dana pemilihan kepala daerah 2024 untuk 24 kabupaten dan kota Dari deretan anggaran kota Makassar mendapat dana pilkada tertinggi senilai 64 miliar rupiah Dan terendah adalah kabupaten baru dengan dana hanya 15 miliar rupiah Berita terakhir puluhan pimpinan perusahaan hadir di Makassar Leadership Summit Kegiatan leadership terbesar di kawasan Indonesia Timur Makassar Leadership Summit akan diadakan di kota Makassar bulan November ini Kegiatan yang berlangsung dua hari ini akan menghadirkan puluhan pimpinan perusahaan hingga wakil presiden ke-10 dan ke-12 untuk menjadi pembicara Demikian headline news hari ini untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Solsel atau mengunjungi website harianrakyatsolsel.com Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beragang Terima kasih.